Hai assalamualaikum Nah di video kali ini aku itu pengen ngebahas tentang rebusan ketumbar Nah jadi disini buat kalian yang butuh informasi ini pokoknya tonton video ini sampai habis jangan lupa di like comment dan subscribe terima kasih Nah jadi belum lama ini kan aku bikin video ya jadi cara menurunkan tekanan darah tinggi secara cepat dan rasanya itu enak nah kayak gitu ya jadi kemarin aku makan aku kan ada darah tinggi ceritanya dan aku itu makan obat darah tinggi dari dokter dengan dosis yang lima miligram terus dibantu dengan buah-buahan seperti semangka blimbing dan juga apa sih namanya ketimun nah kayak gitu nah cuman disini aku mau kasih tahu juga ke kalian ada obat lain selain buah-buahan itu yaitu dengan biji ketumbar tadi Nah kemarin kan aku sempat bilang ya aku itu enggak bisa minum obat atau obat tradisional yang berbau kayak jamu-jamuan dan ternyata biji ketumbar ini tuh rasanya enggak sehorror yang aku pikirin jadi ini tuh rasanya itu jadi waktu air ketumbar ini direbus jadi ini itu enggak yang bikin rasanya itu aneh enggak jadi ini pas diminum itu rasanya itu tawar cuman disini kayak ada aroma ketumbar cuman nyengatnya enggak nyengat cuman enggak terlalu nyengat yang kayak jamu-jamuan itu enggak dan ini tuh ternyata masih bisa ketelem sama mulut aku nah disini aku mau cerita kenapa sih awal mulanya aku bisa minum apa rebusan ramuan ketumbar ini nah jadi sebelumnya aku mau kasih tahu ya cara bikin ramuan ketumbar ini bisa dengan kalian itu merebus air sangat mendidih terus ketumbarnya ditaruh di gelas satu sendok kemudian kalian tuangin dan tunggu ditutup sampai dua jam nah cuman bisa juga dengan cara kalian merebus air sampai mendidih kemudian masukkan ketumbarnya setelah dua menit baru kalian matikan kompornya kemudian tunggu sampai benar-benar dingin nah kayak gitu nah jadi disini aku mau cerita ya kenapa sih awal mulanya aku minum rebusan ketumbar ini jadi awal mulanya itu kan kemarin aku udah sembuh ya darah tingginya ya jadi aku minum obat dan juga buah-buahan yang bisa menurunkan tekanan darah tinggi nah cuman aku itu bandal banget ngicip apa jeruan kambing aku ngicip jeruan kambing ya aku udah tahu ya betapa aku tuh harus mengurangi makanan-makanan yang bisa membuat tensi aku tuh bener-bener tinggi cuman aku tuh iseng nyobain jeruan kambing dan itu tuh nggak banyak dan ternyata tensi ku tuh naik lagi dan aku ingat ya jadi bibinya suamiku ngasih tahu ngasih tahu setiap nurunin darah tinggi itu tuh dengan cara minum apa ramuan ketumbar ini dan aku udah nyoba ya berhubung obat aku nggak ada aku udah pusing banget aku ngerebus ketumbar ini kemudian aku minum dan ternyata rasanya itu nggak sengeri yang aku pikirkan terus dan aku tuh ngerasa ada sensasi nyaman ngerti nggak sih nah jadi disini kalau misalkan darah tinggi itu tuh kalian pernah nggak sih ujian terus kalian itu kayak yang stres kayak yang otak tuh kayak bekerja terus terus lehernya itu berat nah darah tinggi itu rasanya seperti itu makanya kalau darah tinggi itu identik dengan marah-marah karena emang rasanya tuh kayak gitu ya jadi otak tuh kayak nggak mau relax gitu nah setelah aku minum ramuan ketumbar ini rasanya itu ternyata aku tuh kayak relax tengkuk aku tuh udah mulai kayak enak nah jadi aku juga baru tahu ya jadi ada istilah obat darah tinggi itu diminum seumur hidup nah karena kalau misalkan nggak minum itu tuh bahaya nah kayak gitu nah jadi disini selain kalian menjaga pola makan kalian dan kalian juga harus rajin olahraga yang pastinya disini kalian sering-sering rajin kontrol nah kayak gitu nah cuman ada dokter ngomongnya gini ya jadi kalau misalkan kalian udah tahu kalian itu punya darah tinggi kalian itu nggak usah takut minum obat nah karena apa kalau misalkan nggak minum obat itu justru malah bahaya nah kayak gitu nah disini juga aku juga baru tahu ya jadi kalau misalkan kalian tidak mau minum obat darah tinggi kalian bisa minum apa sih namanya ramuan ketumbar ini nah kayak gitu ini bener-bener aku udah nyobain ini tuh ada efeknya itu bener-bener rasa tegangnya rasa pusingnya itu bener-bener hilang nah kayak gitu dan ini tuh bener-bener bisa kalian coba untuk yang kalian punya tekanan darah tinggi nah kayak gitu nah jadi kalau misalkan kalian udah punya tekanan darah tinggi kalian itu apa sih namanya tidak memperdulikan yang kalian makan tidak mau olahraga terus kalian juga tidak mau mengontrol tekanan darah tinggi kalian ini bener-bener kalian itu terancam karena misalkan kalian bisa terkena setruk atau penyakit jantung nah kayak gitu atau pernah kalian mendengar ya kan jadi ada orang meninggal selain takdir ya jadi ada orang yang tiba-tiba meninggal yang mungkin karena itu serangan jantung nah kayak gitu makanya ada istilah tekanan darah tinggi itu apa sih membunuh pembunuh paling kejam jadi membunuh secara kita diam-diam nah kayak gitu istilahnya tuh kayak gitu ya Nah jadi kalau misalkan kalian tidak mau makan obat darah tinggi terus-terusan kalian yang jelas olahraga jaga sesuatu yang mau kalian telan itu harus kalian perhatikan terus kalau misalkan kalian bisa minum ramuan ketumbar ini setiap hari yang pastinya dosisnya yang disesuaikan jadi diminumnya pas pagi hari perut dalam keadaan kosong nah cuman kalau misalkan kalian ngerasa darah tinggi kalian itu bener-bener yang kayak ngerasa lagi pusing-pusingnya mungkin kalian habis bandel kayak aku habis makan sesuatu dan langsung darahnya itu naik kalian bisa minum di pagi hari dan juga malam hari nah cuman kalau misalkan kalian tidak bisa menelan ramuan-ramuan kayak gini ya yang di video sebelumnya udah aku jelasin kalian cukup makan obat dari dokter sehari satu kali dibantu dengan buah-buahan yang bisa menurunkan tekanan darah tinggi nah cuman kalau misalkan kalian yang pengen lepas dari obat darah tinggi sebenarnya nggak bisa ya lepas dari obat darah tinggi ya setidaknya kalian itu tidak mengonsumsi dalam jangka waktu lama dengan kalian mengonsumsi obat herbal seperti rebusan ketumbar ini nah kayak gitu obat darah tinggi itu diminum selama masih hidup kayaknya tuh ngeri banget ya di pikiran kita ya jadi gini aja ya kalau misalkan kalian flu pusing ya kalian otomatis minum obat flu obat pusing ya kan cuman kalau misalkan kalian yang udah punya tekanan darah tinggi kalau misalkan kalian darah tinggi ya kalian minum obat yang bisa menurunkan tekanan darah tinggi kalian soalnya kenapa kalau misalkan tekanan darah tinggi kalian tidak terkontrol itu bener-bener sangat membahayakan jadi disini aku cuma menekankan kalian itu nggak usah takut kalau misalkan mengonsumsi obat darah tinggi cuman kalau misalkan kalian tidak mau mengonsumsi obat darah tinggi secara terus menerus atau yang kayak yang kayak yang bahasanya tuh ngeri banget nggak bisa lepas dari obat darah tinggi ya jalan satu-satunya ya kalian makanannya dijaga terus kalian olahraganya juga diperhatikan terus kalian bisa mengonsumsi apa rebusan biji ketumbar itu di setiap pagi hari dan kalau misalkan kalian lagi ngerasa tekanan darah tinggi kalian kalau kalau misalkan kalian ngerasa tekanan darah tinggi kalian lagi tinggi kalian bisa minumnya pagi dan malam hari nah kayak gitu nah disini juga ternyata rebusan daun ketumbar ini manfaatnya itu banyak banget ya jadi bisa menurunkan kolesterol dan juga mengatur gula darah kalian nah jadi disini buat kalian yang ngerasa kolesterolnya tinggi kalian bisa minum rebusan ketumbar ini dan ternyata ini tuh manfaatnya itu banyak banget yang pasti dosisnya dipasin ya jadi kalian bisa minum satu gelas ini di pagi hari dalam keadaan kosong perutnya terus kalau misalkan kalian lagi ngerasa tinggi tingginya atau kalian lagi ngerasa darah tingginya tinggi kolesterolnya tinggi kalian bisa minum pagi dan malam hari nah kayak gitu nah disini terusnya lagi ya disini ya aku lupa ya jadi apa iya udah nah jadi apa kalau misalkan kalian lagi ngerasa diri kalian itu lagi tinggi tingginya kolesterolnya atau darah tingginya kalian bisa minum di pagi hari dan juga malam hari nah kayak gitu nah disini perlu kalian perhatikan juga ya jadi kalau misalkan kalian setelah minum ramuan ketumbar terjadi mual atau terjadi mencret tandanya kalian tidak cocok dengan kandungan yang ada di dalam si ketumbar ini karena ada sebagian orang yang sangat sensitif sekali ya jadi ada yang dengan ada yang suka alergi dengan sesuatu nah kayak gitu dan kalau misalkan ada terjadi pembengkakan di muka atau dimanapun itu tandanya kalian bener-bener tidak cocok dengan ramuan si ketumbar ini jadi segera dihentikan apalagi kalau misalkan ada yang punya asma ya jadi asmanya parah dengan mencium aroma ketumbar ini dengan bisa sesek nafas atau mencium serbuknya itu langsung sesek nafas itu tandanya kalian tidak cocok dengan si ketumbar ini ya nah jadi ini ini bukan menakut-nakutin ya jadi aku ngerasa si ketumbar ini cocok banget di aku aku tuh langsung relax pusingnya itu hilang tegang yang ada di leher ini tuh bener-bener langsung kayak yang kayak yang mengendor gitu bener-bener enak banget dan aku udah ngerasain karena aku udah mencoba dan ini ternyata ini bisa ketelen di aku ya jadi aromanya itu emang agak lumayan tidak terlalu wangi-wangi kayak gimana ya cuman ini masih bisa aku minum ya untuk rasa ini tidak merubah rasa cuman ini tawar seperti kita minum teh nah kayak gitu jadi ternyata aku bisa minum ramuan ini ya yang kemarin aku rasa aku itu nggak bisa minum ramuan-ramuan kayak jamu-jamuan ternyata waktu aku nyoba ramuan si ketumbar ini ternyata masuk di perut aku dan ini bener-bener nolong aku jadi aku mulai sekarang mengontrol kolesterol aku dan juga darah tinggi aku dengan minum si ketumbar ini dan pastinya disini kalau misalkan kalian udah ngerasa yang pusingnya itu yang perlu butuh bantuan dokter segera hubungin dokter ya jadi kita jangan sok tahu jangan jangan ngerasa kalian itu udah minum ini terus kalian kalau misalkan ada apa-apa nggak mau ke dokter itu salah juga ya jadi kalau misalkan di dokter kalian bisa dicek-cek misal tensinya kolesterolnya ataupun asam uratnya itu bisa dicek nah jadi si dokter itu tahu kondisi tubuh kalian nah cuman disini aku tuh ngerasa ya jadi sebenarnya ini tangan aku tuh udah suka kebas suka apa suka keram gitu sebelah kanan dan aku tuh minum sebenarnya aku minum ini untuk menurunkan tekanan darah tinggi ya tetapi bonusnya ternyata keram-keram sama kesemutan yang ada di tangan itu juga berkurang loh terus aku ngerasa di badan itu bener-bener seger banget dan jujur aja ya aku itu kemarin belum sempet mens karena aku tuh apa kb ya cuman waktu aku pas setelah minum ini tujuannya untuk biar hipertensi aku tuh menurun ya cuman malah aku tuh ngerasa men aku tuh lancar nah kayak gitu dengan minum ramuan si ketumbar ini ini bener-bener manfaatnya tuh banyak banget ya yang jelas untuk apa mengontrol gula darah kalian itu ini jelas bisa terus kolesterol juga bisa jadi hipertensi juga bisa jadi ini bener-bener rekomendasi banget buat kalian yang ngerasa kalian punya darah tinggi atau kolesterol atau untuk apa mengontrol gula darah kalian ini cocok banget dan ini tuh rasanya ya menurut aku ini tawar untuk aroma ketumbar ini mencium cuman gak yang gak yang kayak gimana masih bisa ketelen di aku berarti bisa ketelen di kalian soalnya kenapa aku tuh bener-bener susah banget makan makanan yang berbau-bau yang kayak jamu-jaman itu sebenernya aku susah ya cuman berhubung ini tuh aku bener-bener butuh waktu aku coba ternyata bisa dan alhamdulillah banget ya jadi ini tuh ketumbar itu murah ya jadi untuk satu sendok ini jadi satu sendok untuk satu gelas gini dikasih air panas dan ditutup nah kayak gitu bisa dua jam atau tiga jam cuman untuk aku ini aku rebus jadi aku didihin air setelah airnya mendidih aku taruh ketumbar satu sendok terus setelah dua menit dua menit apinya nyala aku matikan bener-bener masak lama terus aku diamkan dan terus setelah dingin aku minum nah kayak gitu ini bener-bener baru tahu ya aku baru tahu bener-bener baru tahu dan aku share ke kalian mudah-mudahan ada manfaatnya ternyata sih ketumbar ini tuh manfaatnya banyak banget dan aku tuh udah gak yang stress-stress lagi mikirin darah tinggi aku jadi aku kalau misalkan ngerasa darah tinggi aku lagi tinggi-tinggi tinggal minum ketumbar ini pagi dan malam hari cuman kalau misalkan lagi normal-normalnya aku minum pagi hari per dalam perutnya dalam keadaan kosong satu gelas gini nah kayak gitu ya Nah jadi mudah-mudahan apa yang aku sampaikan ini ada manfaatnya buat kalian kalian juga bisa cari tahu lagi di Google atau di video orang lain manfaat dari ketumbar itu apa aja ditakutkan di video kali ini tuh kamu lihat itu tidak jelas yang aku sampaikan karena mohon maaf ngomongnya agak belibet ditambah si bintang itu anaknya itu bener-bener aktif banget bisa kalian lihat ya ini juga aku bikin video berapa kali video karena si bintang itu mengganggu banget jadi mohon maaf kalau videonya ini gak berkualitas setidaknya ada ilmu yang bermanfaat meskipun sedikit nah kayak gitu ya Nah terima kasih udah nonton video ini sampai selesai mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat jangan lupa di like comment dan subscribe terima kasih ya ya